Pertandingan Pembuka Kalik 2 Pertandingan Pembuka Kalik 2 langsung mempertemukan duel sengit antara Ansan Greeners berhadapan dengan Gusan Hipar. Pada pertandingan ini ada ambisi khusus dari skuad Cumin Koop untuk membuat sejarah, yakni mengakhiri rentetan hasil tanpa kemenangan saat menghadapi Gusan Hipar. Pasalnya dari tiga pertemuan sebelumnya, Ansan Greeners belum bisa meraih kemenangan atas Gusan Hipar, dengan begitu mereka berambisi untuk mengakhiri rekor buruknya itu. Di bawah asuhan Cumin Koop, Ansan Greeners akan bermain lebih agresif, hal tersebut mereka lakukan demi bisa mengimbangi permainan cepat dari Gusan Hipar, Cumin Koop sudah paham betul dengan kualitas dari tim lawan yang lebih mengandalkan pada permainan agresif. Di pertandingan ini, Cumin Koop juga akan memakai peran Asnawi Mangkualam lebih ke arah bermain menyerang, ditunjang dengan hadirnya striker baru seperti Tiago Henrikue, semakin memperkaya barisan penyerang Ansan Greeners saat ini. Sebagaimana diketahui, Tiago ini merupakan sosok striker yang memiliki tubuh tinggi dan juga punya kecepatan. Itu tentu akan membuat Ansan Greeners bermain dengan pola menyerang cepat dan agresif. Agresifitas bermain seperti itu, diakui oleh Cumin Koop sebagai senjata andalan timnya untuk mengarungi kompetisi musim ini, terlebih lagi musim ini merupakan musim yang diyakini bakal lebih berat dari musim sebelumnya. Cumin Koop, menilai kecepatan dan bermain seagresif mungkin itu bisa mengimbangi semua kontestan kali dua musim ini, bahkan dia juga melihat di kompetisi kali hampir semua tim menerapkan skema bermain seperti demikian. Itulah alasan kenapa dia berambisi menaruh Asnawi Mangkualam di posisi sebagai penyerang sayap, dia sudah melihat bagaimana Asnawi bermain pada musim sebelumnya yang membuat permainan Ansan Greeners lebih variatif. Berkat kemampuan adaptasinya yang lumayan cepat, Asnawi saat itu juga mampu bermain sebagai penyerang sayap, gelandang hingga back kanan, itulah yang membuat Asnawi dijadikan kunci permainan Ansan Greeners juga. Menghadapi Busan Ipar, wajar saja jika Asnawi Mangkualam pun mencuri perhatian publik Korea Selatan. Banyak dari mereka yang sudah menantikan peran Asnawi di Ansan Greeners musim ini akan seperti apa? Terlihat dari beberapa komentar yang sudah memenuhi kolom Instagram Ansan Greeners, yang tak sabar menantikan penampilan Asnawi Mangkualam di pertandingan pembuka melawan Busan Ipar. Pertandingan ini bisa disaksikan mulai pukul 11.30.